Pasangan suami istri di desa Teluk Kecapi, Kejamatan Pemulutan Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, terpaksa tinggal bersama ayam peliharaannya di sebuah rumah reot. Pasutri tersebut merupakan warga miskin yang sudah menghuni rumah tersebut selama tujuh tahun. Kondisi mereka pun viral di media sosial hingga mengundang perhatian dari sejumlah pihak. Dikutip dari tribun sumsel.com, pasutri tersebut diketahui bernama Sulaiman dan Nuriyati. Diketahui rumah yang mereka tinggali tersebut hanya memiliki luas tak lebih dari 12 meter persegi dengan atap dan dinding yang terbuat dari daun nipah. Sulaiman pada Minggu 13 Juni 2021 mengatakan ia dan istrinya melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah tersebut yang bercampur dengan ayam. Ia mengaku terpaksa tinggal di rumah reot tersebut lantaran tak memiliki biaya untuk membangun rumah. Sulaiman juga menyebutkan jika tanah yang ia digunakan untuk membangun rumah tersebut milik warga sekitar. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sulaiman dan istrinya menawarkan jasa merawat kebun dan sawah milik orang lain. Dalam sehari mereka mendapatkan penghasilan sebesar Rp20.000 hingga Rp40.000. Kondisi pasutrik ini pun viral di media sosial hingga mengundang perhatian dari sejumlah pihak yang memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Tak hanya dari pihak luar saja, perangkat desa setempat sebenarnya juga sudah berupaya menyalurkan bantuan sejak 2019 lalu. Akan tetapi ada beberapa kendala yang mempersulit pencairan bantuan tersebut. Camat Pemulutan Muhammad Zain mengatakan kendala tersebut karena data kependudukan Sulaiman yang belum diperbaharui. Selain itu, masalah status kepemilikan lahat tempat tinggal juga menjadi faktor penghambat lainnya. Meski demikian, aparat pemerintah di kecamatan pemulutan akan berupaya agar Sulaiman dan Nuriyati memiliki data kependudukan yang jelas. Sehingga nantinya mereka tidak akan kesulitan lagi dalam memperoleh bantuan dari pemerintah. Tujuh tahun? Tujuh tahun tinggal rumah ini lah? Iya. Sebelumnya Ibu? Iya, beri Allah tanding. Di Segayang? Iya, lagi di atas bektar. Nikah dengan Rakyat Sulaiman sudah berapa lama? Di sini, kita tujuh tadi. Oh, nikah baru tujuh tahun? Iya, dengan rumah ini kami baru jadi. Jadi, bangun rumah ini? Iya. Rumah ini berapa besar? Hah? Berapa luas ini? Nggak tahu. Ukuran tuh? Nggak tahu. Oke, sekitar 4 kali 2 ya? Iya, tahu. Oke, Ibu. Cak mana kalau hujan? Iya, kadang besi ke sini. Pecak dala, ya kelasnya. Bocok? Iya, jadi hari rebut. Lagi turun, kalau robong. Apa nggak oyak kan? Kalau panas? Hari siang panas? Iya. Kadang pesawat, ya. Nggak lupa. Jadi pencariannya apa, Bu? Upan, nge-rebut, Pak. Cerabutan, ya? Iya, macem-macem, dana. Demikian informasi update dalam Tribun News kali ini. Nantikan informasi update lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.